ACE2 ketika ditemukan oleh virus dia mengikat Liatan ya dari sana ya Dia kayak nangkep gitu ya Iya jadi dia seperti kunci dan anak Terus meneliti bagaimana sih sebenarnya kita bisa dapetin serum Apakah itu betul Gus? Mungkin saja sekarang ini Berguna atau juga mungkin menjadi sebuah Inovasi yang membuat kabar baik Untuk mereka yang Apalagi warga Indonesia yang sedang Mudah-mudahan Seluruh ayam ini pasti Akan mengandung antibody COVID-19 Atau yang kita seterhanakan menjadi Anti-COVID-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita kembali lagi di Cerita Untung Benar sekali Untung mau tahu Ape sekarang tahunya belum datang Tapi gak apa-apa Walaupun kita belum ada makanannya Yang penting kita minumnya udah ada disini Untuk pagi-pagi Atau juga nontonnya malam Yang paling enak kopinya Ya kopi aku ngopi lah Maaf pak Ya emang kopinya aku ngopi Tapi kalau yang ini bukan ada kopinya Oh ini bukan kopi Karena kita mau mendekati Susukurma Susukurma Karena kita mau bersyukur Udah dekat sama Ramadan Jadi kita hadirkan varian baru yaitu Sukur Susukurma Baju aku juga Aku juga Semuanya aku-akulah Maaf kok promo semua pak Iya gak apa-apa namanya channel sendiri Oke Hari ini ada kabar yang luar biasa Mengembirakan buat kita semuanya Ya Ada satu metode Untuk ngepres penyebaran COVID-19 Untuk apa pak? Ngepres Ngepres? Gak ada ngepres Untuk menekan penyebaran COVID-19 Sebuah inovasi yang mungkin bisa dicoba Yang akan diutarakan oleh seorang profesor Indonesia juga Betul Dan seperti apa sebenarnya sampai dia Kita sih tadi ketika sebelum live lah ya Sebelum live ini kita sempat nanya Gus gimana? Apakah ini bisa dipertanggung jawabkan? Atau seperti apa? Tapi kalau misalnya kita lihat obrolan of the record gitu ya Sepertinya ini sih memyakinkan sekali ya Iya double Gak maksudnya gini Kalau yang sebelumnya itu Untuk menekan adalah sebuah metode Yang bisa di aplikasikan manual Dan juga dengan aplikasi Yang berikutnya Ada kemungkinan juga bahwa Orang Indonesia yang menemukan anti-COVID-19 Masya Allah Mau mencoba dan melihat Apakah masuk akal atau enggak Nonton sampai habis ya Kalau mau tambah pinter Ngomongin bahasa-bahasa mikrobiologi Wah berat ya Bapak tau enggak? Ada belajar pulang? Makanya nanti kan saya coba terjemahkan dengan bahasa Indonesia nih ya Langsung aja kita ketemu dengan tamu-tamu luar biasa Ada dua tamu luar biasa hari ini Kita akan ketemu salah satu Satu persatu ya Yang pertama kita akan ketemu dengan Profesor Asep Iya dan Alhamdulillah Kita sekarang sudah terhubung dengan Profesor Asep Profesor Asep Ini guru besar ilmu statistik IPB Dan juga rektor dari Universitas Al-Azhar Indonesia Benar sekali Assalamualaikum Prof Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Mas Ari dan Mbak Finita Ia Waduh Gimana sehat Prof? Alhamdulillah Mbak saya Alhamdulillah sehat Tetapi ini udah kurang lebih satu bulan kerja di rumah Oh ya Wah sama juga nih Wah sama kita Prof kayaknya Prof Kita juga di rumah terus Termasuk ini aja kita di rumah ini Kebetulan nih Bagaimana kira-kira pandangan dari Prof Sebuah solusi Apa namanya Mungkin bisa dibilang Kita Apakah kita memiliki sebuah invention baru Yang bisa di kita create Solusi mungkin yang bisa dibilang Lebih terkini lagi dengan apa yang sudah ada Karena kan pola-pola yang sekarang dijalankan oleh seluruh dunia Ini kan kayak Karantina mandiri gitu ya Social distancing bahasa Indonesia ini kayak karantina mandiri gitu ya Benar Nah miliki karantina mandiri Apa namanya untuk mencegah Melebarnya wabah COVID ini gitu Mungkin Prof sendiri ada sedikit ide Atau juga mungkin sesuatu yang bisa Apa namanya Dilaksanakan oleh warga Jakarta Atau juga mungkin bisa bekerjasama dengan pemerintah Yang bisa membuat proses ini akan semakin lebih cepat gitu Prof Terima kasih Stay at home itu menjadi Satu pilihan Tetapi Tidak ada orang yang Dan juga sudah ada Apa namanya Penyakit di dalamnya Itu bisa Bisa menulang Tapi kalau masyarakat ini banyak Dan akhirnya masif Ke rumah sakit Bayangkan di rumah sakit Akan begitu banyak Ya Sehingga Keterpaparan akan semakin Riskan Semakin besar Ya sehingga tidak Terkutup kemungkinan Justru dokter-dokter yang mempunyai Peluang Tugas Utamanya Itu kena Dan ada yang Meninggal Nah itu maka saya mempunyai gagasan Yang disebut dengan Karantina mandiri Karantina yang dilakukan oleh orang Di rumahnya Tetapi dengan guidance-guidance dari para ahli Tapi konsultasinya bagaimana Katakan ada PDP Atau ODP Atau bahkan mungkin yang sudah kena Positif Kalau dia Terus semua ke rumah sakit Wah itu 5.000 yang suspected Itu Bisa masuk ke rumah sakit Dalam waktu yang sangat singkat Dan itu luar biasa Suatu grup katakan Halo dok atau Hai sehat Itu kan mempunyai paket Recovery Berdasarkan pengalaman Test Testimoni orang yang sembuh Kemudian berdasarkan hasil-hasil Riset Berdasarkan ilmu-ilmu kedokteran Yang tentunya awalnya sudah ada Umumnya menceritakan Apa saja yang harus dilakukan Ketika karantina Di rumah sakit Yang bisa dilakukan di rumah Apa saja Minum yang banyak Kemudian vitamin C Jus Jus yang Jus jambu merah Yang hasil riset GPB Minum empon-empon Multivitamin Berjemur Diusahakan ada Ventilasi yang masuk Sirkulasi dari udara juga cukup baik Setiap pagi Selimut Kemudian Apa namanya Bantalnya dijemur Tentunya itu akan Meningkatkan Daya tahan Dan membuat antibody Yang sangat efektif Maka secara teori Dalam hitungan ke-10 Itu sudah mulai kelihatan Orang itu sehat Nah itu yang bisa dilakukan Yang saya sebut sebagai Karantina mandiri Di rumah Nah teknologi informasi Di sini peranannya adalah Dia mana dia Ada Sesuatu yang perlu ditanyakan Itu bisa harus Bisa langsung konsultasi Ke dokter Di dalam Di dalam Sistemnya Ya Misalnya Klik saya ingin bertanya Ini kenapa saya semakin panas Terus ditanya oleh dokternya Misalnya Karena ini Maka jalan keluarnya adalah Sekarang minum itu Sekarang minum ini Dan sebagainya Jadi obat-obatan Yang tentunya Hasil pengalaman Testimon itu Itu bisa dipakai Nah bisakah itu terjadi Bahwa terwujud Saya yakin bisa Ya Nah pemerintah memberikan Suatu fasilitas Secara teknologi informasi Dan dokter-dokter juga bisa Disiapkan untuk Menjawab Pertanyaan-pertanyaan itu Dan perusahaan-perusahaan Yang berkaitan dengan digital Itu masuk ke Apa nama Covid digital Gitu ya Yang marketplace Marketplace Yang sekarang ini Jualan banyak Itu fokuskan Ditambahkan Titipkan ke Produk-produk Sehat Maka Karena tidak mandiri Sambil konsultasi dengan Para ahli Mengapa Saya memasuk ke Ide aplikasi Karena Saya kan orang statistik Yang disebut dengan Data besar Sekarang ini Itu akan menolong Populasi besar Dan itu Mau tidak mau Harus Menggunakan Teknologi informasi Itu Cakupannya Akan sangat Masif Gitu ya Terutama Tentunya di daerah-daerah Yang punya Netnya Yang punya Ya punya Connectionnya Yang cukup baik Kalau yang di daerah-daerah Yang tidak punya Di remote area Itu tetap Harus Penyuluhan langsung Nah Saya pikir Sekarang ini Adalah Kesempatan untuk Bersatu Antara Scientist Perbuan tinggi Masyarakat Media Sosial Media-media Informasi juga Media online Kemudian pengguna Aplikasi Dan juga penemu Aplikasi Dan pemerintah Itu satu paket Semuanya Yang arahin Di situ Termasuk COVID Google Tentunya Harus aware Tentang itu Itu yang bersifat Dengan teknologi Kepada Penyadaran Bahwa ini Tidak bisa Dianggap Enteh Itu penyadaran Nah Kalau Tentu Di Singapura Itu kan Pertama Populasinya Juga Relatif Sikit Dan Semuanya Dokternya Populasi Dokternya Rasio Dokternya Banyak Jadi wajarlah Kalau mereka langsung Jadi kalau kita Kalau untuk langsung Habis Waktunya Dan juga Orangnya Cukup Jadi kalau pakai Aplikasi Satu dokter Misa menangani Katakan Sepuluh Katakan Seratus Satu dokter Kalau ada Seratus dokter Kan udah 10 ribu Bisa Bisa Tertolong Jadi orang-orang Yang ODP Orang-orang PDP Sudah kena Langsung Dia ditangani Dengan Pola Karantina Mandiri Di rumah Itu Luar biasanya Dari prof Sendiri Bahwa Dengan Karantina Mandiri Ini Itu akan Meminimalisasi Korban Itu banyak Rumah sakit Yang justru Akan menularkan Lebih banyak lagi Lebih parah lagi Nanti akan Mengugurkan Para tenaga-tenaga Medis Maka pola yang Diambil adalah Kita self Karantina Jatuhnya Self Karantina Ini Bagaimana Komunikasinya Dengan aplikasi Nah ini Sebenarnya Yang belum Dipakai Di mana-mana Tapi Ini kalau Kita Kita Fikir Ini sesuatu Yang doable Kenapa Karena Sampai Di wilayah Yang remote Jauh sekalipun Bisa komunikasi Sebenarnya Luar biasa Terima kasih Waktunya Prof Terima kasih Prof Sepertinya Apa namanya Kita mudah-mudahan Dengan ketika Ini akan ditayangkan Akan menjadi Sebuah Sosialisasi kita Dengan pihak-pihak Terkait Yang mudah-mudahan Bisa Apa namanya Menangkap ide ini Sebagai salah satu Alternatif yang patut dicoba Gitu Dan juga Siapa tahu Para praktisi-praktisi Juga mulai terpikir Untuk koordinasi Bagaimana Sangat doable Intinya sih Sangat Sangat manageable Dan gak sulit Gak sulit Gak sulit Terima kasih Ya Terima kasih Prof Sehat terus Sehat terus Prof Waduh Masya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh Sebenarnya Indonesia Memang butuh Para pemikir-pemikir Seperti ini Apalagi kita Memiliki banyak Sekali Apa namanya Para Pelaku-pelaku Bisnis Para ahli Segala macam Nah ide Prof Ini sendiri Ibaratnya Kalau dipikir-pikir Apakah masuk akal atau tidak Terbukti di Singapura Bisa mengurangi Cuma kalau ditambah dengan aplikasi ini Pasti akan covernya lebih luas lagi Nah Ternyata Dari Bogor Itu Sudah ada ide Untuk menemukan Semacam antivirus Semacam antivirus Semacam serum Dan ini Ini juga gak mas Kali ditemukan Yaitu dari kuning telur Dari kuning telur Dari yoke Nah kalau selama ini Kita cuma bisa makan Chicken egg yolk Apa egg yolk Nah ini sebenarnya Ada juga Yang bisa kita manfaatkan Dari kuning telur ini Untuk kesehatan Khususnya untuk Covid-19 ini Nah kita langsung akan Tanya sendiri Dengan Guru besar kita juga Panur Hakim ini Beliau Apa namanya Sekarang kita Pengennya dengan nama Gus Hakim Nih detailnya Detailnya beliau Sekarang ini adalah Ahli Biologi Molekuler Alumni IPB Dan kebetulan juga Beliau juga yang menjadi mentor Anak saya Gavin Waktu di tahun 2017 Ya kalau gak salah 2017 Untuk memenangkan Apa namanya IWIC Ya Indosat Indosat IWIC Waktu itu untuk Apa namanya Sains Robotik ya Sains Robotik Memang Beliau ini juga Suka sekali gitu loh Ngurusin apa Kecil-kecil untuk teknologi Penak-pernik Untuk saintis itu Aduh hebat banget Dulu pernah sama saya Hampir menemukan satu ini nih Aplikasi untuk nyari ikan dulu Sempat Waduh Nah ini luar biasa Tapi sebelum kita Ngobrol dengan Gus Hakim Mau lihat dulu gak Bagaimana waktu itu Gavin menang IWIC Seru banget loh Ini ada nih Ih bisa gerak loh Bisa jalan Mas Mau ada tangannya Coba Mas Gavin Oh iya 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 Apakah dia bisa muter sendiri Bisa Perikan pertama Dirail oleh Mesbarata Fatir Gamin Dabak Baik, kalau tadi kita udah ngobrol dengan Prof Asef Nah, berikutnya Ini yang sudah disounding juga tadi ya Di ujung tadi dengan Prof Asef Bahwa sebenarnya ada sosok Yang juga terus meneliti Bagaimana sih untuk bisa kita ngedapetin serum Yang bisa membantu Supaya COVID-19 ini tidak bertambah besar Benar sekali Dan kebetulan juga Beliau juga membuat anak saya menjadi juara bertahan di iWeek ya Karena memang setelah anak saya juara Gak ada lagi ya caranya Belum ada penggantinya Oke, langsung saja Ini kita biasanya kena dengan Papa Namanya kalau secara resmi itu Pak Nur Hakim Tapi panggilan beliau, panggilan akrabnya adalah Gus Hakim Assalamualaikum Gus Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Fenita Masari Apa kabar? Lama juga gak ketemu kita ya Iya Alhamdulillah Bener-bener lama sekali kita udah gak ketemu ya Tapi sehat ya Gus? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Baik Gus Terus ini kita udah lama gak ketemu Eh ketemu lagi Kita tidak bisa langsung bertatap muka Tapi bertatap muka lewat Online Online Seperti ini Karena memang kita diharuskan menghadapi pandemi yang begitu luar biasa Dan kebetulan Pas sekali gitu Pas kali kita ketemu Ternyata Gus Hakim inilah yang terus meneliti bagaimana sih sebenarnya kita bisa dapetin serum Apakah itu betul Gus? Kita kan dengar kabar ini dari Prof juga katanya Gus ini menciptakan sesuatu yang mungkin saja sekarang ini Berguna atau juga mungkin menjadi sebuah inovasi yang membuat kabar baik untuk mereka yang Apalagi warga Indonesia yang sedang Mudah-mudahan 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 Nanti bisa kita wujudkan produksi anti-covid dengan teknologi imunoglobulin york Atau dengan menggunakan kuning telur Kuning telur ya Baik Bagaimana nih dok untuk penemuan dari Eh dok lagi Gus Untuk penemuan ini sendiri gitu Mungkin apakah Gus mau cerita dulu dari awalnya seperti apa virus itu sendiri Covid itu sendiri seperti apa Apa yang harus kita waspadai Dan kira-kira ini kan berkaitan pasti kita langsung ke menuju Ini ada obatnya atau enggak sebenarnya gitu Iya Jadi begini Virus covid-19 atau SARS-CoV-2 ini Itu sampai saat ini di seluruh dunia menurut worldodometer.org Itu sudah Saya bacakan ya saya enggak hafal jumlahnya Sudah 2.77.839 orang yang terdata terinfeksi positif ya Cukup besar sudah 2 juta lebih di seluruh dunia Kemudian yang meninggal juga sudah cukup banyak 134.375 Sejujurnya karena menyangkut nyawa manusia Satu saja sebenarnya sudah cukup banyak Tapi ini sudah ratusan ribu di seluruh dunia Di Indonesia Yang terdata mungkin sekitar 400-an ya 400-500 Nah kemudian yang sudah sembuh Yang dinyatakan sembuh 509.853 Jadi dengan banyaknya jumlah korban dari infeksi virus covid-19 ini Kita memang patut waspada Kita patut tidak boleh menyepelekan Karena apalagi ini WHO juga sudah menyatakan sebagai pandemi Ya di seluruh dunia Nah di seluruh dunia Saya ingin mengajak teman-teman Pada awal saya akan menjelaskan mengenai struktur dari virus covid-19 ini Supaya kita memahami secara dekat gitu ya Kenal lebih dekat ya Boleh ya saya share ya Gambarnya ya Silahkan Gus Ya yang di sebelah kanan itu Itu adalah struktur dari coronavirus covid-19 ya SARS-CoV-2 Jadi yang warna pink itu Kesukaan Mbak Finita mungkin Biasanya para wanita suka dengan warna pink Warna pink ini adalah spike glikoprotein Atau bahasa disini adalah glikoprotein paku Ini yang harus mendapatkan perhatian kita Karena spike glikoprotein inilah yang dia mencari Di sel reseptornya itu Apa ACE2 Atau Angiotensin Converting Enzyme 2 Nanti ada animasi yang bisa saya tampilkan Bagaimana proses mengikat antara virus dengan Sel reseptornya itu Yang ada di saluran pernafasan dan saluran pencernaan kita Kemudian yang kedua yang berwarna biru itu Itu adalah HE Atau hemagglutinin esterase Kemudian yang warna merah yang melingkari virusnya itu Itu glikoprotein Enflop Kemudian di sebagian dalamnya ada glikoprotein membran Kemudian inti dari virus ini Yang nantinya berperan untuk mereplikasi diri itu adalah RNA RNA Yang berada di dalam nukleokapsit glikoprotein Itu apa Jadi Dan COVID-19 ini Dia bukan DNA material genetiknya Material genetiknya itu berupa RNA Untai positif Nah yang perlu kita perhatikan sekali lagi adalah struktur dari glikoprotein paku ini Karena glikoprotein paku inilah yang nanti akan berperan mengikat Kemudian mengikat reseptornya Kemudian masuk ke dalam sel kita Di saluran pencernaan dan pernafasan Ketika dia sudah masuk ke dalam sel kita Maka pada saat itulah sel kita dibacak Dan nanti ada videonya Nah ketika sudah dibacak Selnya mati Virusnya Memproduksi jutaan virus Sehingga nanti Menginfeksi di sel-sel di sebelahnya jutaan Jadi satu virus Menghasilkan jutaan virus Pada saat yang sama Ketika sudah memperbanyak diri Sel yang dibacak itu mati Itulah yang Kemudian merusak organ kita Dan Organ yang diserang ini yang bahaya adalah Di saluran pencernaan bagian bawah Di paru-paru Atau yang lebih tepatnya di daerah alveoli Sehingga Ketika terinfeksi Kemudian Terbentuk cairan banyak Menutup alveolinya Sehingga Asetnya orang Sesak nafas Alveoli itu Posisinya dimana sih Gus? Mungkin teman-teman juga pengen Alveoli Posisi alveoli itu Alveoli itu Berada di paru-paru Di kiri kanan Di kiri kanan dana kita ini Di bagian bawah Persis setengah-tengah Kanan kiri paru-paru Bagian bawah Berarti sudah mendekati Berarti ke Arah Rongga perut Rongga perut ya? Oh Ya di atasnya sedikit gitu Oh berarti Itu di bagian bawah Itu yang paling terbahaya Kalau sudah masuk ke situ Kemudian Oh itu kalau itu Sudah menerapi Ini Kemudian Terjadi Inflamasi Terbentuk cairan Nah itulah yang terbahaya Nah kemudian Yang perlu kita perhatikan Berikutnya adalah Pengelompokan ya Jadi coronavirus ini ada 4 Jadi alpha coronavirus Beta coronavirus Gamma coronavirus Dan delta coronavirus Nah Covid-19 ini masuk dalam Suplas beta coronavirus Ada berapa itu? Ada 6 Ada 5 Yang beta coronavirus Yaitu SARS MERS HCOV-OC43 HCOV-HKO1 Dan yang terakhir Yang terbaru ini adalah Covid-19 Nah ini yang perlu kita perhatikan Kita cermati Struktur genome Dari Covid-19 Mas Ari Nah ini nih Kayaknya Jadi kita bandingkan Antara SARS-CoV-2 Atau Covid-19 Yang tengah itu Yang sebelah kanan Yang sebelah kanan Dari layar ini Di bagian tengah itu Ada SARS-CoV Kemudian MERS Ya Nah ini Ini yang menarik Jadi kalau kita bandingkan Struktur genome Menter Covid-19 Dengan SARS Itu ada kemiripan Hanya terjadi Perbedaan di Sequence 3 Dimana di dalam SARS-CoV itu ada 3A 3B Ya Di Covid-19 Ini 3 Ya Kemudian di SARS-CoV Di Sequence 8 Itu ada 8A 8B Di Covid-19 8 Dan Sedihnya kita Sequence 3 Dan segmen 8 Itu struktur Asam aminonya Itu mirip Dengan yang ada Di virus HIV Makanya Covid-19 ini Dia menyerang Di saluran bawah Pencernaan kita Wawah alam Apakah ini terjadi Secara alamiah Atau ini Rekayasa genetik Dari manusia Dengan niat-niat Yang mungkin Senjata biologi Atau yang lain Saya tidak tahu Tapi yang jelas Faktanya Ada kemiripan Struktur genome-nya Antara SARS Dan COVID-19 Dan COVID-19 ini Tampaknya adalah Kombinasi antara SARS Dengan HIV Itu sehingga Inilah yang banyak Memakan korban Mudah menularnya Itu Apa Seperti SARS Efeknya Seperti HIV Aduh Benar ya Kalau HIV itu kan Mematikan Apa namanya Antibody Menyerang antibody Kalau misalnya HIV itu ya Kalau ini Itu kalau HIV keseluruhan Jadi ini hanya Di sekuen 3 dan 8 Jadi Dia menyerang Di saluran HIV kan juga Menyerang di saluran Bawah Di alveoli itu Jadi kebanyakan Yang meninggal Karena Corona ini Adalah Penyakit-penyakit Yang berusaha dengan Penafasan Walaupun gak semua Iya Jadi Sebagian besar Korban Yang meninggal Itu Selalu Diawali dengan Sesak nafas Kemudian Gagal nafas Sesak nafas Itu disebabkan Karena COVID-19 itu Menginfeksi Di bagian alveoli Di paru-paru kita Kemudian Apa Terbentuk cairan Terjadi inflamasi Sehingga Apa Penyerapan oksigen Menjadi terhambat Sehingga Dia menjadi Sesak nafas Gus Tapi ini untuk COVID-19 ini sendiri Sebenarnya Ini adalah sesuatu Yang baru Di dalam tubuh kita Terus langsung Akan berefek besar Atau sebenarnya Ini cuma sekedar Seperti Perangsang Untuk penyakit lain Yang memang Sudah diidap Dari manusia itu sendiri Jadi memperparah Gitu misalnya Bukan Jadi ini Ini Sebelum kesana Mas Ari Saya ingin Menampilkan dulu Bagaimana Mekanisme infeksinya Dulu ya Boleh Jadi yang Warna merah Ada Mahkotanya Ada Apa Trigoprotein spike Ini Ini adalah virus Virus COVID-19 Nah Ini yang Kuning ini adalah ACE2 ACE2 ketika Ditemukan oleh virus Dia mengikat Kelihatan ya Dari sana ya Dia kayak nangkep gitu ya Ya Jadi dia seperti Kunci dan anak kunci Atau seperti Enzim dan substrat Jadi kalau ACE2 ini Ditemukan oleh virus ACE2 itu berada di Sel Saluran pernafasan Dan Apa Pencernaan kita Nah ini sudah masuk Di dalam sel Masuk di dalam sel Ada di protoplasma Kemudian melalui jalur Indosome Di nukleusnya ini Dia mengeluarkan Material genetiknya Ini ribosome Nah oleh ribosome Yang sudah dibacak ini Dia tidak Men sintesis protein Tubuh kita Tetapi dia Men sintesis Komponen-komponen Virusnya Ini Kemudian Setelah Itu Masuk ke Badan Golgi Ya Selnya yang dibacak Ini kemudian Mati Kemudian Di badan Golgi Ini sudah terbentuk Jutaan virus Nah ini menjadi Jutaan virus Yang dia Siap menginfeksi Sel-sel di Sebelahnya Berarti Virusnya Seakan-akan Meledak Gitu ya Prof Bukan meledak Jadi Karena selnya Yang dibacak Itu setelah Proses itu Selesai Kemudian Terbentuk Jutaan virus Virus ini Memang unik Sebagian Menyebut Benda mati Tapi sesungguhnya Virus ini adalah Makhluk hidup Hanya saja Ketika dia Mereproduksi Memperbanyak dirinya Itu butuh Sel inang Sel inang itu Bisa dari Tanaman Bisa dari Hewan Bisa dari Manusia Nah COVID-19 ini Dia Mencari Sel inang Yang ada ACE2 nya Jadi dia ACE2 ini Yang dicari Kemudian Dia mengikat Nah ACE2 ini Berada di permukaan Sel kita Sehingga ketika Sudah berikatan Kemudian terjadi Perubahan konformasi Strukturnya Dan masuklah Dia ke dalam sel Pada saat dia masuk Kemudian Membajak sel kita Waduh Jadi sebetulnya Karena virus ini Berkembang biak Seperti jatuhnya kan Kalau Kalau misalnya Makhluk mati Tidak mungkin Berkembang biak Kalau menurut saya Jadi kalau saya Memang Berada pada Pendapat saya Bahwa virus Termasuk malah hidup Karena berkembang biak Dia bisa berkembang biak Nah Sekarang kita lihat Siklus hidupnya Sebelum menjawab tadi Menjawab Pertanyaan Mbak Venita Tadi itu Siapa Siapa saja Yang risiko tinggi Ini kita lihat Jadi Yang di sebelah Layarnya putih itu Di sebelah kiri atas Itu adalah Virus COVID-19 Ilustrasinya Ketika dia menemukan ACE2 Reseptornya ini Kemudian dia diikat Setelah diikat Dia masuk Tadi itu animasinya Masuk ke dalam Sel kita Nah ketika Masuk ke dalam Sel kita Itulah saat Yang terbahaya Dimulai Dimana Sel kita Dibaca Itu kurang lebih Berapa hari Untuk Proses dari Reseptor itu Terus masuk ke dalam Tubuh Prosesnya Dari mulai awal Sampai akhir itu 14 hari Tetapi Proses replikasi itu Di hari ketiga Biasanya Di hari ketiga Jadi Nah Ini Menariknya ACE2 ini ada dua Mas Ada Ada apa Yang Fix Ada yang Solubel Nah Kabar baiknya Orang-orang yang berpuasa Orang-orang yang rajin Beribadah Orang-orang yang banyak Berdoa Itu ACE2 nya itu Banyak menjadi Solubel Sehingga Ketika diikat Dia tidak sempat Membacak Sel nya Jadi Mudah-mudahan Nanti ketika Berlar Orang-orang yang berpuasa Mengurangi Resiko Masya Allah Kemudian Setelah Dia Melakukan fusi Di dalam Protoplasma Sel Kemudian Virus ini Mengeluarkan Material genetiknya Tadi berupa RNA Untek positif Kemudian Dia membajak Ribosome Sel kita Kemudian Sel kita Setelah dibajak Memproduksi Komponen-komponen Virus Oh Replika Ya Nah Iya Mereplikasi Nah Disinilah Kita bisa Untuk Mengobatinya Untuk Mencegah Infeksinya Itu ada Beberapa Cara Itulah Yang banyak Dilakukan Penelitian Oleh para Ahli Yang pertama Adalah Mencegah Terjadinya Ikatan Antara ACE2 Dan Virus itu Sendiri Sehingga Tidak Terjadi Pembajakan Ya Terinfeksi Tetapi Sistem Imun Dia Itu Mampu Melawan Jadi Virusnya Ditangkepin Semua Oleh Antibodinya Itu Sehingga Dia Kalau Dites Positif Tapi Tidak Ada Gejala Karena Sistem Imun Sudah Kondisinya Fit Kemudian Sistem Imun Secara Sempurna Melawan Covidnya Itu Sendiri Jadi Ada Orang Yang Terinfeksi Tapi Tanpa Gejala Ada Orang Yang Terinfeksi Tapi Gejalanya Muncul Panas Kemudian Ada yang Sembuh Nah Berarti Proses Siklusnya Ini Dia Bisa Terhambat Nah Proses Penghambatannya Itu Bisa Dengan Obat Biasanya Kalau Yang Sudah Dirawat Sembuh Dikasih Obat Obat Yang Banyak Diteliti Itu Adalah Remdesivir Kombinasi Remdesivir Dengan Klorobin Misalnya Kemudian Jepang Korea Amerika Remdesivir Dan Klorobin Ini Banyak Digunakan Di Wuhan Di Cina Jepang Korea Amerika Itu Banyak Menggunakan Kombinasi Obat Virus Obat HIV Jadi Amerika Jepang Korea Itu Banyak Menggunakan Kombinasi Antara Lopinavir Dan Ritonavir Itu Dua Obat Untuk Penyakit HIV Kemudian Ada juga Yang ditambahin Dengan Interferon Beta Ada juga Yang ditambahin Dengan Interferon Alpha 2B Nah Ketika Kita Bicara Pengobatan Kita Lihat Ada Dua Proses Yang pertama Ketika Virus Itu Membacak Sel kita Melepaskan Material Genetiknya Terjadilah Polimerase Tahap Pertama Kalau kita Menggunakan Obat Itu Polimerasenya Ini Yang Diambat Sehingga Tidak Terjadi Replikasi Nah Kalau Polimerase Ini Masih Ada Yang Lolos Kemudian Terjadi Sintesis Protein Di Ujungnya Adalah Di Sebelah Kanan Bawah Itu Ada Proses Protease Enzim Protease Jadi Protein Struktural Dari Virus Covid-19 Yang sudah Disintesis Itu Perlu Dipotong Potong Sehingga Menjadi Komponen Komponen Terpisah Kemudian Bentuk Satu Virus Itu Nah Ini Fungsi Dari Enzim Protease Dan Obat Itu Salah Satunya Menghambat Protease Ini Jadi Makanya Obat Tidak Bisa Sendiri Jadi Dia Kombinasi Karena Dia Menghambat Di Proses Di Awal Enzim Polimerase Dan Di Akhir Enzim Protease Sehingga Kombinasi Pasti Ramdecevir Dengan Glorobin Kemudian Lopinavir Dengan Ritonavir Dan Sebagainya Kalau Itu Menggunakan Obat Itu Yang Berikutnya Adalah Menghambat Proses Masuknya Ke sel kita Dengan Mengikat Virus itu Jangan sampai Mengikat ACE2 Dengan apa Itu Dengan Vaksin Nah Vaksinnya Vaksinnya Udah ada Vaksin Vaksinnya Ada Ada Beberapa Ada Beberapa Masih Dalam Apa Di Dunia Itu Masih Dalam Rangkah Uji Klinis Beberapa Vaksin Yang Sedang Diuji Itu Misalnya mRNA 1273 Ini Masih Kandidat Kemudian Ada Adilima Encov Ini Juga Kandidat Vaksin Yang Sedang Diteliti Kemudian COVID-19 AAPC Ini Juga Kandidat Vaksin Kemudian COVID-19 Minijen Itu Yang Didaftarkan Di Dalam Antibody Society .org Kalau Yang Didaftarkan Barangkali Lebih Banyak Nah Kita Sedang Meneliti Kemungkinan Penggunaan Immunoglobulin Yoke Sebagai Anti COVID-19 Ini Mas Nah Coba Kalau Tadi Mungkin Banyak Gak Pake Bahasa Indonesia Mungkin Mungkin Banyak Yang Kurang Paham Manggut Manggut Tapi Gak Ngerti Apapun Polimerase Itu Gak Gerti Kan Ini Mungkin Akan Lebih Mudah Kira Apa Yang Dimaksud Dengan Immunoglobin Immunoglobin Yoke Yang Akan Jelaskan Oke Jadi Fokus Kita Sekarang Adalah Bagaimana Mencegah Virus COVID-19 Ini Supaya Tidak Mengikat ACE2 Kita Sehingga Tidak Membajak Sel Kita Yang Berujung Pada Rusaknya Sel Kita Dan Sampai Akhirnya Rusaknya Organ Paru-paru Kita Di Bagian Alveoli Yang Kemudian Menyebabkan Sesak Nafas Sampai Gagal Nafas Tadi Obat-obatnya Sudah Terasinggung Sekarang Ini Saya Kira Indonesia Perlu Mengambil Langkah Ini Kenapa Karena Langkah Ini Nanti Mungkin Saya Jelaskan Satu Dia Bisa Menghambat Virus COVID-19 Kemudian Yang kedua Ini Proses Produksinya Ini Produk Masal Jadi Bisa Menggerakkan Ekonomi Kita Karena Menggunakan Telur Ayam Kita Nanti Butuh Peternakan Telur Ayam Yang Banyak Dan Itu Tidak Perlu Teknologi Tinggi Proses Produksinya Itu Jadi Masyarakat Bisa Kita Dorong Untuk Membangun Peternakan Peternakan Petelur Atau Layer Chicken Layer Farm Kecil Bisa Kita Dorong Sekarang Saya Akan Sejelaskan Apa Itu Imunoglobulin Yorg Jadi Ayam Ayam Itu Adalah Mahluk Allah Yang Punya Respon Apa Yang Sangat Tinggi Jadi Dia Responsif Terhadap Adanya Antigen Adanya Benda Asing Apakah Itu Bakteri Tendawan Ataupun Virus Jadi Ketika Ayam Terutama Ayam Betina Yang Dia Petelur Ketika Dia Terinfeksi Maka Respon Immunnya Itu Sangat Tinggi Nah Kabar Baiknya Untuk Ayam Petelur Respon Pembentukan Antibody Ini Dari Darah Dia Salurkan Ketelurnya Karena Dia Memelindungi Anaknya Jadi Nah Antibody Di manusia Itu Ada Lima Sesuai Dengan Strukturnya Ini Bisa Saya Tampilkan Ini Adalah Gambar Antibody Mas Jadi Antibody Di manusia Itu Ada Lima Ada IgG Ada IgE Ada IgD Ada IgM Ada IgA Nah Dari Antibody Ini Kita Bisa Lakukan Uji Apakah Rapid Test Ataupun Sweat Terutama Untuk Rapid Test Rapid Test Ini Diambil Dari Darah Kemudian Apakah Antibody Ada Tidak Apa Di Dalam Tubuh Kita Kalau Ada Antibody Berarti Ada Infeksi Gitu Ada IgD Ada IgM Ada IgA Ini Kalau Pada Manusia Tapi Kalau Pada Ayam Hanya Ada Tiga Mas Yaitu IgA IgM Dua Yang Bawa Ini Ditambah Dengan IgY Atau Immunoblobulin Yoke Antibody Telur Bahasa Sederhananya Yoke Itu Kan Pening Telur Tadi Sudah Sampaikan Bahwa Antibody Yang Diproduksi Oleh Ayam Itu Sebagian Besar Tidak Berada Di Darah Untuk Yang Petina Tetapi Masuk Kedalam Telur Nah Fenomena Inilah Yang Coba Akan Kita Manfaatkan Untuk Memproduksi Antibody Ata Antikovid 19 Yang Nantinya Bisa Dipakai Untuk Mengobati Pasien Positif Atau Mencegah Terjadinya Infeksi Nah Ini Gambarannya Jadi Di sebelah Kiri Ada Ilustrasi Ada Ayam Kemudian Ada Ovarinya Kemudian Telurnya Tadi Sudah Sampaikan Ada Tiga Jenis Antibody Di Dalam Telur Ayam Yaitu IgY IgA Dan IgM Mungkin Istilah-istilah Ini Agak Ini Agak Scientist Scientific Sederhananya Jadi IgY Itu Ada Di Kuning Telur Makanya Disebut Imunoglobulin Y Ig Itu Seingatan Dari Imunoglobulin Y Y Y Kuning Telur Nah Kemudian Yang Dibuting Telur Itu Ada IgA Dan IgM Nah Kita Kesampingkan Yang IgA Dan IgM Kita Fokus Di Ig Ini Ini Memiliki Sifat Yang Unik Sehingga Sangat Mungkin Kita Jadikan Untuk Antibodi Anti Covid Untuk Menyerang Virus Covid Ini Di Dalam Tubuh Manusia Walaupun Dia Secara Struktur Itu Berbeda Dengan IgG Manusia Tetapi Riset Telah Membuktikan Ada Banyak Kelebihan Dari Apa IgG Ini Ini Saya Tampilkan Jadi Ini Sifat Imunologis Dari IgG Ya Dibandingkan IgG Mamalia Misalnya Kelinci Ataupun Kuda Jadi IgG Ini Satu Dia Tidak 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 Apa Tidak Interferen Dengan IgG Manusia Ya Kemudian Yang kedua Dia Tidak Berikatan Dengan Faktor Remotin Ya Yang ketiga Dia Juga Tidak Berikatan Dengan Antibodi Manusia Sehingga Kalau Kita Gunakan IgG Untuk Membangun Sistem Pertahanan Tubuh Untuk Melawan COVID-19 Ini Tidak Akan Dianggap Sebagai Benda Asing Oleh Tubuh Kita Karena Dia Tidak Berikatan Dengan Antibodi Kemudian Dia Juga Tidak Mengaktivasi Komplement Ini Komplement Ada Dalam Antibodi Kita Kemudian Dia Tidak Berikatan Dengan Protein A Dan G Kemudian Dia Tidak Mengikat Reseptor Mamalia Atau Manusia Secara Sederhana Antibodi Itu Ada Di Dalam Telur Kita Kita Setiap Hari Makan Telur Dan Tidak Terjadi Apa- Apa Sederhananya Begitu Padahal Di Dalam Telur Itu Ada Antibodi Yaitu Ig Tadi Nah Kalau Ig Ini Ditolak Oleh Tubuh Kita Atau Dianggap Sebagai Benda Asing Maka Ketika Kita Makan Telur Pasti Tubuh Kita Menolak Tapi Faktanya Ketika Kita Makan Telur Tubuh Kita Tidak Menganggap Itu Sebagai Benda Asing Padahal Di Dalam Kuning Telurnya Itu Ada Ig Di Dalam Putih Telurnya Ada Ig A Dan Ig M Itu Sederhananya Tapi Dari Sisi Ilmiah Ada Berapa Ini 1 2 3 4 5 6 Ada Lebih Dari 6 Alasan Kenapa Antibodi Ayam Ini Sangat Berpotensi Untuk Bisa Kita Jadikan Antivirus Dan Di Dunia Praktis Sudah Banyak Diproduksi Antibodi Atau Antivirus Ini Misalnya Untuk Antirabies Antitetanus Antikaries Kiki Yang Seperti Bakteri Jadi Di Dunia Praktis Pun Teknologi Ini Sudah Diaplikasikan Artinya Teknologi Ini Sudah Proven Apabila Digunakan Untuk Memproduksi Anti Covid 19 Ini Mas Berarti Gus Berarti Bisa Dikatakan Ya Kalau Kita Tarik Kesimpulannya Bahwa Sebenarnya IGY Itu Sendiri Pertama Adalah Tubuh Kita Tidak Merasa Sesuatu Yang Asing Bertentangan Itulah Tidak Ditolak Oleh Karena Itu IGY Lebih Banyak Banyak Apabila Kita Mengkonsumsi Telur Seperti Itu Betul Jadi Prosesnya Nanti Begini Proses Tahapan Produksinya Adalah Kita Harus Mendapatkan Isolat Dari Virus Covid Ini Itu Dulu Jadi Kita Harus Mendapatkan Isolat Covid 19 Isolat Covid 19 Ini Kemudian Kita Lemahkan Kita Nonaktifkan Dengan Treatment Tertentu Kita Sudah Menemukan Bagaimana Cara Atau Teknologi Untuk Melemahkan Covid 19 Ini Sehingga Nanti Covid 19 Yang Lemah Ini Kemudian Kita Suntikkan Ke Ayam Seperti Vaksinasi Gitu Nah Ketika Di Dalam Tubuh Ayam Sudah Kita Suntikkan Immunogen Covid 19 Yang Nonaktif Ini Maka Respon Immun Ayam Ini Akan Segera Membentuk Antibodi Dari Covid 19 Ini Dan Antibodinya Kabar Baiknya Itu Sebagian Besar Masuk Ketelur Sehingga Kita Tidak Perlu Lagi Ngambil Darah Ayam Untuk Memisolasi Antibodinya Sehingga Tidak Menyakiti Ayam Kalau Kita Pakai Kelinci Misalnya Mamalia Atau Kuda Yang Selama Digunakan Kelinci Disuntik Immunogen Covid 19 Yang Nonaktif Kemudian Respon Immun Membentuk Antibodi IgG Di Kelinci Kemudian Kita Harus Ambil Darah Kelinci Nah Bedanya Itu Kalau Di Dalam Ayam Kita Tidak Perlu Ambil Darah Ayam Di Ambil Dari Telurnya Sehingga Tidak Menyakiti Ayam Jadi Tidak Merugikan Si Ayam Ini Sendiri Ya Betul Jadi Injeksi Dilakukan Pada Saat Awal Vaksinasi Dan Itu Biasa Pada Ayam Biasanya Disuntikkan Di Dada Ayam Gus Berarti Sebenarnya IG Yang Kita Perlukan Itu Adalah IG Yang Memang Si Ayam Sudah Melewati Proses Vaksinasi Itu Jadi Kalau Misalnya Kita Betul Kalau Kita Cuma Makan Telur Telur Biasa Yang Dijual Di Pasaran Itu Efeknya Juga Berbeda Pasti Ya Jadi Kalau Telur Yang Ada Di Pasaran Yang Belum Dikasih Treatment COVID-19 Ini Karena Sifat Antigen Dan Antibody Ini kan Spesifik Seperti Anak Kunci Dan Kunci Kunci Mobilnya Mas Ari Tidak Bisa Dipakai Walaupun Sama-sama Alfat Misalnya Tidak Bisa Dipakai Untuk Membuka Kunci Mobil Orang Lain Jadi Seperti Kunci Dan Anak Kunci Spesifik Nah Di Dalam Telur Yang Banyak Dimakan Kita Ini Yang Belum Melalui Vaksinasi COVID-19 Tentu Dia Tidak Secara Spesifik Mengikat COVID-19 Tetapi Bisa Jadi Karena Di Dalam Proses Budidayanya Atau Ayam-ayamnya Itu Divaksinasi Misalnya Divaksinasi Newcastle Disease Atau Penyakit-penyakit Ayam Yang Lain Maka Di Dalam Telur Tidak Ada Antibody Hanya Saja Antibody Ini Tidak Berfungsi Karena Dia Tidak Spesifik Berada Ada Antigen Yang Di Tidak Tubuh Kita Tetapi Kalau Ayamnya Ini Kemudian Kita Vaksinasi Dengan Immunogen COVID-19 Maka Telur Ayam Ini Pasti Akan Mengandung Antibody COVID-19 Atau Yang Kita Sederhanakan Menjadi Anti COVID-19 Kenapa Karena Respon Antibody Respon Sistem Immun Tadi Membentuk Antibody Atau Immunoglobulin Kemudian Antibody Ini Spesifik Untuk COVID-19 Dan Antibody Ini Berada Di Dalam Telur Ayam Nah Kemudian Berikutnya Setelah Ada Di Telur Ayam Bisa Dikonsumsi Secara Langsung Peroral Makan Tapi Ketika Memasak Tidak Boleh Lebih Dari 60 Derajat Kalau Antibody Terkena Panas 60 Derajat Dia Sama Seperti Virus Memang Tahan Panas Juga Ya Jadi Sama Jadi Karena Protein Protein Itu Dia Rata-rata Di Suhu 60 70 Itu Dia Sudah Struktur Molekul Sudah Rusak Berarti Nanti Bisa Dimakan Langsung Mungkin Telur Setengah Matang Atau Kita Isolat Asi Kemudian Kita Buat Injection Untuk Injeksi Injeksinya Ini Kategorinya Adalah Imunisasi Pasif Apa Bedanya Imunisasi Aktif Dan Pasif Kalau Imunisasi Aktif Mungkin Putra-putri Mas Ari Dulu Pernah Di Imunisasi Ya Itu Imunisasi Aktif Kalau Imunisasi Aktif Itu Gini Kita Suntikkan Vaksin Vaksin Itu adalah Virus Yang Sudah Dilemahkan Kemudian Virus Yang Dilemahkan Ini Ketika Dimasukkan Di Dalam Tubuh Kita Ada Respon Sistem Membentuk Antibodi Kemudian Membentuk Sel Memori Juga Jadi Ketika Ketika Nanti Di Waktu Berikutnya Ada Serangan Virus Yang Sama Maka Memori Dalam Hitungan Jam Sudah Memproduksi Antibodi Itu Bedanya Imunisasi Aktif Dan Pasif Jadi Kalau Imunisasi Aktif Satu Dia Bisa Jangka Panjang Kemudian Mendorong Tubuh Kita Memproduksi Secara Alamiah Vaksin Itu Sendiri Dan Dia Bersifat Spesifik Kalau Disuntukannya Misalnya Vaksin Campak Misalnya Dia Hanya Untuk Campak Itu Saja Tidak Bisa Virus Yang Lain Nah Kemudian Kalau Imunisasi Aktif Tadi Membentuk Sel Memori Nah Kalau Imunisasi Pasif Seperti Yang Kita Lakukan Ini Dia Tidak Membentuk Sel Memori Jadi Dia Hanya Kita Tambahkan Untuk Membantu Sistem Imun Kita Karena Sesungguhnya Ketika Manusia Tubuh Kita Ini Terinfeksi Oleh Covid-19 Sistem Imun Kita Sesungguhnya Juga Bekerja Hanya Masing-masing Orang Berbeda Bekerjanya Apakah Dia Ada OTG Tadi Itu Orang Tanpa Gejala Berarti Sistem Imunnya Berjalan Secara Semana Sehingga Dia Bisa Menahan Laju Serangan Covid-19 Tapi Ada Juga Yang Dia Akhirnya Ada Gejala Berarti Sistem Imunnya Kewalahan Untuk Orang Yang Kewalahan Inilah Urgen Untuk Diberikan Imunisasi Pasif Dan Insya Allah Dengan Menggunakan Teknologi Imunoglobulin Yogyakini Kita Bisa Produksi Antibodi Untuk Vaksinasi Atau Imunisasi Pasif Sehingga Tubuh Kita Dibantu Untuk Mencari Jadi Antibodi Yang Dari Telur Kuning Telur Ayam Tadi Kita Akan Mencari Covid-19 Diikat Kemudian Sistem Imunnya Makrovac Bekerja CLTB Bekerja Dan Seterusnya Itu Penjelasan Imunologis Agak Panjang Jadi Intinya Sederhananya Adalah Telur Kita Telur Ayam Ini Yang Sudah Kita Vaksinasi Yang Dihasilkan Oleh Ayam Yang Sudah Kita Vaksinasi Dengan Covid-19 Maka Di Kuning Telurnya Itu Ada Antibodi Kalau Kalau Dengar Penjelasan Dari Gus Tadi Memang Wah Seperti Halnya Kalau Kita Kayak Lagi Kulik Aplikasi Misalnya Di edit Sini Pakai Aplikasi Ini Kemudian Keluarnya Gini Gitu Kan Nah Kalau Kalau Ada Kemungkinan Ketika Mungkin Bisa Bereaksi Dengan Ayam Antibodinya Bisa Bekerja Tapi Untuk Manusia Bisa Melakukan Hal yang Sama Apakah Bisa Juga Satu Apakah Sudah Dicobakan Ke Manusia Maksudnya Dengan Pola Seperti Ini Kemudian Dicobakan Kemanusia Dan Responsnya Seperti Apa Jadi Kalau Untuk Tadi Bisa Sampaikan Untuk Penyakit Yang Lain Sudah Misalnya Tadi Tetanel Serapias Influenza Sudah Sudah Proven Teknologi Ini Artinya Untuk COVID-19 Sebenarnya Tidak Diraguan Lagi Dan Kita Sudah Melakukan Uji Insiligo Dengan Menggunakan Software Pymol Insiligo Dengan Pymol Ini Kita Sudah Mengetahui Cara Kerja Ikatan Antara Glikoprotein Spike Dengan ACE2 Jadi Ini Bagaimana Analisa Insiligo Kita Menggunakan Software Namanya Pymol Jadi Dengan Pymol Kita Bisa Melihat Bagaimana Mekanisme Molekuler Ikatan Antara Glikoprotein Spike Atau Glikoprotein Paku Dengan ACE2 Reseptor Nah Ini Tadi Virus COVID-19 Yang Warna Pink Itu Adalah Glikoprotein Spike Yang Warna Ico Kemudian Yang Kuning Tadi Itu ACE2 Nah Kemudian Ini Sudah Masuk Nah Ini Kita Lihat COVID-19 Dengan Menggunakan Analisa Gryogenik Menggunakan Microsoft Electron Kita Bisa Lihat Struktur Dari 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 Melekul Ini Nah Kemudian Ini Glikoprotein Spike Ini Menggunakan Pimol Nah Ini Struktur Glikoprotein Paku Atau Glikoprotein Spike Ini Yang Paling Berbahaya Dari Virus COVID-19 Nah Nah Ini Jadi Kita Bisa Lihat Lebih Detil Lagi Bagaimana Asam Aminonya Ini Berikatan Antara Glikoprotein Spike Dengan ACE2 Ini Masih Glikoprotein Spike Kalau Kita Perbesar Kemudian Kita Analisi Struktur Molekulnya Seperti Ini Mas Yang Warna Pink Ini Adalah Alpha Helix Alpha Helix Kemudian Yang Warna Ijo Adalah Betasid Nah Di Bagian Yang Di Blok Bawah Inilah Ada Namanya RBD Nah Ini Tiga Warna Ungu Biru Putih Ini Adalah Rantai Intertwin Dari Glikoprotein Spike Nah Nanti Fokus Kita Ada Di Bagian Bawah Ini Karena Itulah Yang Berikatan ACE2 Nah Itu Yang Warna Putih Ini Ini Adalah Reseptor Binding Domain Jadi Ini Yang Nanti Akan Mengikat ACE2 Tadi Itu Ada Ada Tiga Ada Tiga RBD Yang Warna Putih Ini Kita Sudah Puter Ini Dengan Paymol Kita Lihat Dari Kemudian Dengan Mekanisme Enzimatis Ini Ada Yang Warna Putih Dan Warna Kuning Ada Reaksi Enzimatis Yang Dia Merubah Konformasi Dari Tiga RBD Ini Ketika Dia Mencari ACE2 Jadi Dia Cari ACE2 Nanti Sebentar Lagi Akan Ditemukan ACE2 Kemudian Dia Mengikat Karena Dua Duanya Protein Protein Tersusun Dari Asam Amino Sehingga Yang warna Kuning Enzim Ini Dia Merubah Konformasi Dari RBD Kita Perbesar Lagi Yang Putih Ini Adalah RBD Dari Glikoprotein Spike Virus Yang Pink Ini Adalah ACE2 Angiotensin Converting Enzim Ini Ada Ikatan Hidrogen Nanti Akan Kita Perbesar Kita Perbesar Lagi Tampilannya Nah Ini Kita Bisa Melihat Karakter Ikatan Antara Glikoprotein Spike Dengan ACE2 Ini Ada Ikatan Hidrogen Yang Warna Kuning Itu Antara Tier 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 83 Dari ACE2 Dan Tier 489 Dari Glicoprotein Spike COVID-19 Jadi Ikatan Molekulnya Sudah kita ketahui Sehingga Dengan Pengetahuan ini Kita akan Pastikan Bahwa Antibody Dari Immunoglobulin Yoke Ini Akan Mengikat ACE2 Glicoprotein Spike Nah Ini Ikatan Hidrogennya Ukurannya Adalah Antrum 2,9 Jadi Ikatannya Sangat pendek Sehingga Ikatannya Kuat Sekali Antara Asam Amino Yang ada Di Glicoprotein Spike Dan Asam Amino Yang ada Di ACE2 Ini Kita Saksikan Ini Ikatan Hidrogen Juga Jadi Kita Lihat Di Beberapa Posisi Itu Ada Ikatan Antara ARG 393 Ini Koda Asam Amino Dengan GLU 37 Arginin Dan Glutamin Oke Nah Dari Ikatan ACE2 Dan Drico Protein Spike Ini Karakternya Maka Kita Bisa Simulasikan Bagaimana Antibody Immunoglobulin Yogi Ini Ini Yang Bawa Ini 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 Antibody Secara Diagramatik Dia Bentuknya Seperti Ruf Y Ada Rantai Ringan Nah Ini Mekanisme Antibody Mengikat COVID-nya Jadi Itu Pakunya Itu Glicoprotein Pakunya Dikat Sehingga Dia Tidak Bisa Menginfeksi Virus Menginfeksi Sel Kita Kemudian Oleh Sel kita Menjadi Selamat Tidak Terinfeksi Tidak Dibajak Lagi Virusnya Sudah Dihabiskan Oleh Sistem Immun Kita Oke Gitu Mas Orangkali Ada Yang Mau Ditanyakan Mas Kalau Saya Boleh Gambarkan Secara Mungkin Dengan Bahasa Lebih Mudah Adalah Mungkin Bahwa Tubuh Kita Ini Kedatangan Benda Asing Benda Asing Ini Memiliki Kemampuan Untuk Menginvasi Sel-sel Kita Gitu Ya Sel-sel Kita Ini Apa Namanya Benda Asing Ini Punya Kemampuan Tersebut Dan Sepertinya Mudah Sekali Untuk Berperotrasi Dengan Sel Kita Gitu Ini Pengambaran COVID-19 Ini Berperotrasi Dengan Sel Kita Nah Bagaimana Mencegah Untuk Si Benda COVID-19 Berperotrasi Sel Kita Adalah Dengan Cara Melihat Pola Yang Terdapat Pada Ayam Gitu Karena Ayam Jika Mendapatkan Virus Sejenis Dia Memiliki Antibody Yang Kemudian Diproduksi Oleh Telur Gitu Diproduksi Telur Kemudian Kalau Misalnya Dengan Pola Tersebut Virus Tersebut Disuntikan Kepada Ayam Maka Telur Tersebut Akan Produksi Antibody Terhadap Virus Yang dimasukkan Gitu Jadi Jatuhnya Virus Yang sudah Dilemakan Yang sudah Dilemakan Jadi Antivirusnya Adalah Produksi Antibody Dalam Telur Itu Begitu Kan Pak Ya Nah Udah Gitu Kita Kemudian Pertanya Apakah Jika Menjadi Antibody Ayam Akan Kompetibel Dengan Badan Manusia Gitu Pertanyaan Saya Gitu Nah Apakah Bisa Atau Ternyata Bahwa Pola Seperti Ini Sudah Pernah Dilaksanakan Untuk Virus Yang Lain Seperti Tadi Tetanus Sampai Bisa Ular Segala Nah Apakah Mungkin Ini Bisa Juga Untuk Coronavirus Ini Sedang Dalam Proses Uji Ya Dalam Proses Uji Tapi Bukan Impossible Bahkan Lebih Banyak Doable Kemungkinan Untuk Berhasilnya Karena Pola Tersebut Sudah Dilaksanakan Dan Sukses Alhamdulillah Sejauh Ini Bisa Dilaksanakan Dengan Sukses Pola Tersebut Sudah Dibaca Jadi Ibaratnya Kalau kita Misalnya Punya Apa Namanya Hardisk Hardisk Ini Hardisk Windows Kemudian Masuk Kedalam Mac Gitu Ya Misalnya Computer Mac Gitu Kan Bisa Dibaca Gak Compatible Gak Compatible Bisa Dibaca Tapi Kita Gak Bisa Copy Karena Gak Compatible Mungkin Cuma Read Only Gitu Misalnya Jadi Baca Sama Komputernya Tapi Gak Bisa Untuk Diambil Nah Bagaimana Caranya Caranya Hardisk Tersebut Dibawa Ke Komputer Yang Windows Yang Compatible Kemudian Dari Windows Tersebut Diproduksi Ketempat Yang Bisa Compatible Mac Seperti Kemudian Dibawa Dibawa Lagi Kem Mac Dan Bisa Di Download Seperti Itu Secara Mudah Ya Jadi IG Ini Tadi Sudah Saya Jelaskan Ada Tujuh Ada Tujuh Karakter IG Yang Memungkinkan Untuk Kita Gunakan Tidak Berikatan Dengan Rematoid Tidak Berikatan Dengan Protein Ag Tidak Berikatan Dengan Antibody Manusia Juga Dan Sehingga Dari Situ Kita Sangat Optimis Bahwa Ini Tidak Ada Masalah Dan Di Dunia Praktis Sudah Dilakukan Tapi Untuk Virus Yang Lain Nah Berarti Bisa Dikatakan Bahwa Sebenarnya IG Ini Memang Dalam Uji Klinis Jadi Ketikapun Misalnya Kita Dalam Uji Klinis Kita Masukkan Kedalam Manusia Itu Tidak Berdampak Negatif Terhadap Manusia Itu Sendiri Karena Sama Sekali Tidak Jadi Kalau Mau Dicoba Ini Sangat Dua Banget Betul Jadi Kita Nanti Uji Klinis Ada Dua Bisa Melalui Injeksi Tetapi Kita Isolasi Dulu Antibody Kita Kita Telur Setengah Matang Nah Tapi Gus Ini Kan Tadi Gus Juga Berapa Kali Bilang Bahwa Sebenarnya Ini Kan Kombinasi Antara SARS Dan HIV Nah Kalau HIV Ini Sebiripun Juga Kan Masih Jadi Momok Kita Semua Karena Sebenarnya HIV Ini Entah Gimana Obat Masih Terbatas Sekali Gitu Ya Nah Kalau Untuk Dari IG Ayam Ini Apakah Sudah Pernah Dicoba Juga Untuk Kasus HIV HIV Masih Dalam Riset Ya Masih Dalam Riset Yang Sudah Yang Sudah Firm Itu Adalah Rabies Tetanus Avian Influenza Dan Ini Seluruh Ilmuwan Di Seluruh Dunia Sedang Menguji Juga Sebenarnya Tinggal Nanti Siapa Yang Lebih Cepat Lebih Cepat Ya Mudah Mudah Nanti Hanya Begini Ini Dampak Dampaknya Tidak Hanya Dampak Kesehatan Tapi Juga Ada Dampak Ekonomi Karena Dengan Produksi Antibodi Menggunakan Imunoglobulin Atau penin telur Ini Otomatis Kita Akan Menggerakkan Peternak Ayam Petelur Yang Sekarang Sedang Lesu Juga Ini Karena PSBB Saya Dengar Di Beberapa Daerah Itu Ayam Dibagi Bagi Karena Tidak Ada Yang Beli Restorannya Pada Memerlukan Tidak Ada Beli Telurnya Tidak Dibeli Sehingga Mereka Mengeluh Dengan Produksi Antibodi Atau Anti Covid-19 Dengan Teknologi Imunoglobulin Yoke Itu Bisa Menggerakkan Peternak Ayam Petelur Pertanyaannya Apakah Ini Cara Ini Sudah Pernah Dicoba Oleh Scientist Dari Negara Lain Atau Baru IPB Yang Ada Inovasi Ini Kalau Untuk Covid-19 Semuanya Tentu Sedang Dalam Uji Coba Kalau Tadi Untuk Virus Yang Lain Sudah Proven Tidak Maksudnya Untuk Covid-19 Ini Dengan Igeyog Ini Apakah Baru Dari IPB Sendiri Yang Terpikir Untuk Mencoba Dengan Igeyog Ini Saya Tidak Atas Nama IPB Saya Atas Nama Personal Saya Tidak Ada Kaitan Secara Formal Dengan Lembaga IPB Oh Dengan Pak Reset Itu Juga Tentunya Pasti Jadi Lembaga Lembaga Yang Lain Pun Sedang Melakukan Reset Yang Sama Banyak Jadi Di China Juga Ada Bahkan Di Shanghai Itu Kan Ada Salah Satu Dokter Yang Menyarankan Untuk Makan Telur Saya Menduga Itu Telurnya Yang Sudah Antibody Covid-nya Yang Dijina Hanya Tidak Di Expose Jadi Hanya Dijina Bahwa Ada Salah Seorang Dokter Yang Terkenal Di Shanghai Dia Menyarankan Apa Makan Telur Tapi Kalau Telurnya Sendiri Sekali Lagi Kalau Telur Biasa Tentu Dia Tidak Ada Antibody Covid-nya Tapi Kalau Telur Yang Dari Ayam Yang Sudah Diberikan Vaksinasi Covid-19 Immunogen Covid-19 Ini Pasti Dia Ada Antibody Baik Gus Berarti Sekarang Ini Seluruh Dunia Sekarang Ini Lagi Mencoba Untuk Mencari Vaksin Apa Yang Paling Tepat Yang Bisa Memberantas Covid-19 Ini Sendiri Nah Untuk Indonesia Kita Pasti Berbagai Lembaga Sudah Mencoba Untuk Tes Uji Manakah Vaksin Yang Cocok Termasuk Yang Kita Bicarakan Ini Bersama Gus Hakim Bahwa Gus Hakim Meneliti Sepertinya Memang Yang Paling Tepat Itu Adalah Dengan Immunoglobin Yoke Nah Tapi Otomatis Kan Ini Juga Harus Punya Proses Itu Sendiri Yaitu Kita Harus Mendapatkan Virus Covid-19 Yang Sudah Dilemahkan Nah Ini Dari Tim Gus Hakim Sendiri Apakah Sudah Mendapatkan Vaksinasi Covid-19 Yang Sudah Dilemahkan Dan Sudah Langsung Diproses Untuk Vaksinasi Ke Ayam Dan Sudah Mendapatkan Hasil Dari IG Itu Sendiri Atau Seperti Apa Belum Jadi Ini Tadi itu Baru Tahap 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 Nanti Ada Uji Silico Ada Uji In Vitro Ada Uji In Vivo Sekarang Baru Mau Masuk Ke Uji Silico Tapi Kami Masih Kesulitan Mendapatkan Isolat Covid-19 Secara Legal Dan Etik Ini memang Dibatasi Karena Enggak Bisa Sembarangan Semua Orang Tidak Bisa Mudah Mendapatkan Karena Ini Bahaya Besar Bisa Digunakan Untuk Tujuan Positif Bisa Untuk Tujuan Nah Gus Kenapa Enggak Diutarakan Ke Pemerintah Sudah Atau Belum Misalnya Presentasi Ini Ini Sepertinya Convincing Presentasi Yang Dari Hulu Kehilir Itu Sebab Akibatnya Link Jadi Ibaratnya Kenapa Bisa Sampai Harus Menggunakan Itu Semuanya Sudah Dijelaskan Tadi Yang Menurut Kita Make sense Apakah Ini Sudah Kemudian Dipaparkan Ke Pemerintah Siapa Tahu Dengan Ketika Dipaparkan Pemerintah Maka Proses Akan Lebih Cepat Dan Juga Difasilitasi Karena The clock Is ticking Ibaratnya Ini Sekarang Perubahan Dan Perkembangannya Per detik Jadi Ibaratnya Kalau Enggak Buru-buru Ditemukan Maka Akan Lebih Banyak Kita Kejar-kejaran Sama Infection Ini Ibaratnya Kita Telat Semenit Dua Menit Sudah Beberapa Orang Mungkin Yang Sudah Lebih Terinfeksi Lagi Nah Menurut Saya Apakah Ini Enggak Langsung Dipaparkan Ke Pemerintah Kemudian Mungkin Bisa Dilihat Menjadi Satu Peluang Dimana Ini Adalah Mungkin Jalan Keluar Tercepat Saat Ini Yang Bisa Mungkin Banyak Cara Yang Sudah Dilakukan Tapi Mungkin Ini Menjadi Salah Satu Yang Perlu Juga Dicoba Kemungkinan Ini Siapa Sendiri Sudah Paparan Ke Beberapa Tokoh Di Antaranya Salah Satunya Sudah Paparan Di Beberapa Anggota DPR Yang Ada Keterkaitan Dengan Masalah Ini Dan Sya Allah Akan Segera Dibantu Jadi Kalau Untuk Skala Lab Sesungguhnya Tidak 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 Ada Masalah Dan Menko Polukan Juga Karena Sudah Pernah Menyatakan Bahwa Ini Kondisi Darurat Perizinan Itu Nomor Dua Pernah Membuat Statement Seperti Itu Yang Penting Jalan Dulu Nanti Proses Administrasinya Belakangan Jadi Kalau Dalam Skala Lab Untuk Mendapatkan Isolat Itu Tidak Terlalu Sulit Tapi Nanti Dalam Skala Industri Karena Ini Kebutuhannya Pasti Besar Tentu Kita Harus Mendapatkan Isolat Secara Legal Dan Etik Supaya Tidak Ada Pelanggaran Dan Supaya Tidak Disalah Gunakan Untuk Perpentingan Yang Lain Jadi Saya Sudah 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 Baparan Di Beberapa Tokoh Mendapat Samputan Bahkan Ada Pihak Luar Negeri Yang Mau Membeli Penelitian Ini Proses Produksi Ini Ada Salah Satu Tokoh Dari Singapura Yang Sudah Menghubungi Saya Mau Dibeli Tapi Patennya Badi Kemudian Diproduksinya Di Singapura Ini Saya Masih Bikin 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 Saya Lebih Nyaman Untuk Bisa Diproduksi Di Indonesia Makanya Tapi Ini Juga Perlu Biaya Yang Tidak Sedikit Sehingga Ini Perlu Pembiayaan Yang Barangkali Nanti Ada Usaha Yang Mau Investasi Di Bidang Ini Atau Ada Donator Yang Bisa Menyumbangkan Donasi Untuk Mengawali Uji In Vitro Karena Ini Butuh Biaya Juga Besar Untuk Beli Alat-alatnya Bahan-bahannya Dan sebagainya Masya Allah Siapa tahu Dengan ditayangkannya Ini Akan Lebih Banyak Orang Yang Mungkin Melihat Ini Sebagai Sebuah Peluang Lagipula Misalnya Yang Melihat Peluang Ini adalah Pengusaha Selain Kemanusiaan Ada juga Sisi Bisnisnya Juga Mesti Jalankan Disini Apa Bagus Jadi Ini Bisa Menjadi Industri Yang Sangat Besar Karena Pasti Kebutuhan Pasar Terhadap Anti Covid Ini Banyak Sekali Semua Orang Seluruh Dunia Teknologinya Sederhana Dan Tidak Terlalu Mahal Investasinya Tidak Tidak Sampai Ratusan Milyar Untuk Skala Industri Saya Kira Biaya Produksinya Kurang Lebih Satu Dolar Per Dosis Nah Mungkin Untuk Skala Industri Kita Produksi Satu Juta Dosis Sehingga Kebutuhan Kita Hanya Satu Juta Untuk Skala Industri Tapi Kalau Untuk Skala Riset Mungkin Tidak Sampai Satu Milyar Nah Jadi Bisa Dibilang Kalau Misalnya Benar Terbukti Maka Siapapun Yang Kemudian Menjadi Mastermind Di Belakang Proyek Ini Dia Akan Memegang Salah Satu H Ciptanya Untuk Bisa Digunakan Seluruh Dunia Bayangkan Salah Satu Menyelamatin Kemanusiaan Dua Siapa Itu Menjadi Sebuah Peluang Investasi Yang Luar Biasa Dia Dari Dua Sisinya Itu Menguntungkan Tapi Disini Kalau Kita Lihat Dari Sebelum Bisnis Kita Lihat Sisi Kemanusiaan Bayangin Dapat Dunia Akhirat Untuk Teman Teman Atau Siapapun Yang Menyaksikan Tayangan Ini Ini Adalah Sebuah Peluang Luar Biasa Yang Baru Terbuka Tinggal Bagaimana Kita Menyingkapi Apakah Kita Akan Jadi Pemain Atau Cuma Penonton Aja Luar Biasa Kita Kayaknya Ryan Dari Gus Hakim Mudah-mudahan Bisa Menjadi Jalan Keluar Kita Tidak Tau Dari Mana Jalan Keluar Datang Tapi Satu Pertanyaan Sebelum Menutup Perbincangan Kalau Menurut Pendapat Gue Sendiri Ini Virus Ini Wajar Apa Enggak Sebenarnya Karakternya Dari Pola-pola Yang Dipelajari Jadi Kalau Kita Amati Secara Mendetil Dari Struktur Genomnya Memang Ini Ada Keanehan Memang Terhadap Virus Covid-19 Jadi Tadi Saya Sampaikan Di Sekuen 3 Di SARS Itu Ada 3 Ada 3 B 8 A Dan 8 B Dan Ini Hilang Sekuen 3 A 3 B Dan 8 A 8 B Diganti Dengan Sekuen Protein 3 Dan 8 Dan Kalau Kita Cermati 3 Dan 8 Pada Covid-19 Ini Mirip Struktur Asam Aminomenya Dengan HIV Jadi Ini Sekali lagi Wawalam Apakah Ini Terjadi Secara Alamiah Atau Buatan Manusia Saya Tidak Tahu Kemungkinan Itu Buatan Manusia Juga Ada Segala Kemungkinan Pasti Ada Jadi Karena Teknologi Memotong Sekuen Itu Juga Sudah Dikuasai Oleh Beberapa Negara Gus Ini ada sedikit Sebelum kita penutup lagi Bahwa Kalau kita Masih dalam proses Menunggu Vaksin Sebenarnya Yang benar-benar Mampu Untuk Bisa Menjadi Jalan keluar Atau Solusi Dari Covid-19 Ini Nah Kita Mesti Gimana Gus Mesti Apa Yang Kita Perlu Lakuin Untuk Meningkatkan Imun Atau Juga Mungkin Membuat Minimal Kita Terhindar Dari Apa Namanya Covid-19 Ini yang Bikin Banyak Orang Takut Jadi Yang pertama Allah Alhamdulillah Sudah Memberikan Anugerah Kepada Kita Umat Islam Umat Yang Riman Dengan Perintah Berwudu Lima Kali Sehari Jadi Dengan Mekanisme Wudu Itu Potensi Masanya Virus Covid-19 Ketubu Kita Menjadi Berkurang Karena Virus Kita Maksudnya Lewat Mulut Hidung Dan Mata Dengan Wudu Itu Bisa Berkurang Itu Yang Pertama Sehingga Berbagilah Bagi umat Islam Yang Rajin Berwudu Peluang Perinfeksinya Menjadi Berkurang Yang Kedua Ketika Kita Berfikir Berdoa Berpuasa Puasa Selain Kemis Sementara Lagi Puasa Ramadhan Ini Juga Bisa Mencegah Terjadinya Infeksi Melalui Pelepasan Reseptor Covid-19 Yaitu Angitensin Converting Enzim 2 Atau ACE2 Yang FIX Menjadi SOLUBLE Mas Hari Kalau ada Alat Penguji Tekanan Darah Di rumah Silahkan Dijuji Tekanan Darah Pada Saat Biasa Kemudian Berfikir Pejamkan Mata Fokuskan Baca Banyak Istighfar Bersolawat Dan Sebagainya Maka Tekanan Darah Akan Turun Nah Itu Bukti Empiris Angitensin Converting Enzim Duanya Itu Menjadi Soluble Sehingga Kalau Dia diikat Tidak Menginfeksi Virus Covid-19 Tidak Menginfeksi Sel Di pencernaan Dan Penafasan Kita Jadi Bagi Orang-orang Yang rajin Berpuasa Rajin Berpikir Rajin Berwudu Rajin Salat Salat Bahajud Semua Salat Dilaksanakan Ini Insya Allah Akan Mengurangi Potensi Terinfeksi Covid-19 Mas Nah Ini Ada lagi Tadi Tambah sedikit Ibaratnya Apa namanya Saran dari Gus ini Sedikit Lebih Karena Kita Lakukan Ritual Sehari-hari Untuk Kita beribadah Di sisi lain Juga Eropa Ini Baru Menemukan Bahwa Suara Azan Itu Healing Sound Sampai Itu Beredar Percobaannya Membandingkan Musik Dengan Suara Azan Yang Benar-benar Healing Sound Jadi Ibaratnya Suara-suara Penyembuh Bersama Juga Tilawah Quran Jadi Di Eropa Sekarang Sedang Banyak Dikumanakan Azan Di negara-negara Yang melarang Azan Sekarang Malah Membolehkan Azan Gitu Kan Ini Sesuatu Yang Apa namanya Yang Mengejutkan Juga Apakah Ini Ada Ada Korelasi Dengan Jumlah Korban Jadi Begini Di dalam Quran Sudah Dijelaskan Jadi Ketika Berlikir Hati Kita Ini Bergetar Dan Ketika Hati Kita Bergetar Bergetarnya Berarti Getaran Positif Itu Akan Memanggarui Seluruh Sistem Tukuh Kita Termasuk Sistem Imun Kita Jadi Makanya Ketika Apa Sekarang Di Inggris Di Perancis Dikupandangkan Al-Azan Dengan Dengan Lotspeaker Harapannya Ketika Dia Mendengarkan Itu Walaupun Dia Tidak Muslim Akan Ada Getaran Di Dalam Hatinya Karena Allah Jelas Menjelaskan Ketika Mengingat Allah Mengingat Bisa Mendengar Bisa Membaca Itu Bergetar Hatinya Wajilat Sepuluh Bubuk Kemudian Pada Ayat Yang Lain Apabila Aku Sakit Allah akan Sembukan Jadi Ketika Di Dengarkan Atau Ketika Berfikir Kepada Allah Hati Kita Bergetar Ketika Hati Kita Bergetar Maka Sistem Imun Kita Menjadi Aktif Itulah Yang Mungkin Sedang Melakukan Di Eropa Di Inggris Di Prancis Dan Sebagainya Termasuk Mereka Mulai Sadar Bahwa Betapa Busana Muslimah Itu Justru Bisa Menjegah Penularan Tertama Menggunakan Zagar Itu Mereka Mengakui Bahwa Ini Betul Betul Sari Aslam Luar Biasa Sehingga Algan Sekarang Dipemandangkan Tadi Itu Orang Berpuasa Menjelang Puasa Biasa Banyak Para Ahli Gizi Ahli Biokimia Ahli Biologi Yang Menyampaikan Bahwa Berdasarkan Hadis Nabi Sumutasihu Berpuasalah Niscaya Kamu akan Sehat Itu Hadis Nabi Nah Setelah Diteliti Ternyata Dengan Berpuasa Itu Regenerasi Sel Kita Aktif Tumbuh Terjadi Regenerasi Sel Sehingga Sel-sel Kita Yang Menua Itu Diganti Menjadi Sel Muda Nah Karena Ini Konteksnya Covid Maka Sumutasihu Ini Konteksnya Adalah Covid-19 Bisa Terhindar Tadi Setelah Ilmiah Bisa Dibuktikan Dari Keberadaan ACE2 Tadi Mudah-mudahan Kita semua Bisa Memerangi Wabah Ini Apapun Penciptanya Ini Siapa Dan Dari Mana Intinya Adalah Kita Sama-sama Memerangi Dan Kita Kompak Untuk Bisa Percaya Bahwa Pada Akhirnya Kita Akan Mendapatkan Obat Itu Sendiri Nah Mudah-mudahan Penelitin Yang Sudah Dilakukan Gus Hakim Ini Menjadi Salah Satu Pendorong Semangat Kita Semua Bahwa Insya Allah Apabila Kita Berikhtiar Insya Kita Dapatkan Obat Kesembuhan Dari Covid-19 Sini Masya Allah Terima Kasih Banyak Ini Gus Siapa Tahu Insya Allah Dengan Tayangan Ini Akan Membuka Banyak Folder Folder Atau Peluang Peluang Baru Yang Menjadi Solusi Dari Apa Yang Menjadi Tanda Tanya Dunia Bukan Hanya Indonesia Alhamdulillah Kita Dapat Kesempatan Untuk Ngobrol Saat Ini Yang Insya Permanfaat Dan Siapa Tahu Inilah Titik Awal Dari Sebuah Apa Namanya Cahaya Jalan Keluar Untuk Kita Sama Sama Terima Kasih Gus Insya Allah Kita Bisa Selatur Terima 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 Nanti Kalau ada Penemuan Baru Progresnya Kita Di Infokan Juga Tapi Kita Mungkin Berhidian Untuk Membantu Mencari Jalan Keluar Proses Ini Menjadi Lebih Cepat Lagi Selalu Akan Saya Update Perkembangan Perkembangan Baru Kita Bergerak Terus Mudah Mudahan Ini Bisa Kita Wujudkan Dan Mudah Mudahan Solusi Ini Muncul Dari Bangsa Indonesia Amin 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 Makasih Gus Semangat Terus Ya Waduh Masyata Hari Ini Obrolannya Begitu Luar Biasa Dari Awal Bagaimana Kita Mengkarantina Diri Sendiri Selanjutnya Kita Bisa Menemukan Solusi Untuk Pengobatan Dari COVID-19 Ini Dan Mudah Mudahan Kita Terus Contak Dengan Gus Hakim Bagaimana Progres Selanjutnya Apakah Menuju Ke Progres Yang Lebih Baik Lagi Kedepannya Karena Ini Semua Doa Kita Semuanya Terima kasih Untuk Teman-teman Yang Sudah Support Di Channel Ini Memang Channel Family Tapi Kita Mencoba Untuk Selalu Berikan Manfaat Dan Menginfokan Sesuatu Yang Bisa Menjadi Solusi Kita Bersama Mudah Bisa Bermanfaat Buat Kita Semuanya Jadi Jangan Lupa Untuk Subscribe Like And Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh